Intro Sebagai bagian menumbuh kembangkan perekonomian di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat terus mendorong berbagai inovasi, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan seleksi program pemagangan ke Jepang diikuti sebanyak 500 peserta dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah pada Rabu 22 Februari 2023. Hal ini tentu akan berdampak untuk mengurangi permasalahan di sektor ketenaga kerjaan yang saat ini dihadapkan pada dua faktor krusial tentang ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja berkaitan dengan hal ini. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan sosialisasi program pemagangan ke Jepang yang berlangsung selama satu hari di Ballroom, salah satu hotel di Pangkalan Bun. Kegiatan ini adalah bagian dari program International Mampover Jepang, hasil kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang. Program ini membuka penerimaan tenaga magang untuk diberikan pelatihan sesuai di bidang perusahaan yang akan dituju dengan maksud sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM menegati standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Pejabat Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo yang dihadiri juga oleh Direktur Bina Penyelenggara Pelatihan Pokasi dan Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia serta perwakilan dari program International Mampover Jepang. Dalam sambutannya, Anang Dirjo menilai, program ini memiliki andil terhadap pertumbuhan perekonomian khususnya dalam memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru dan berharap program ini terus berlanjut dan bukan sekedar seremonial saja, namun melalui kerjasama ini kita bisa mengirimkan putra-putri daerah terbaik yang kita miliki. Anang Dirjo mengungkapkan berdasarkan data BPS pada Agustus 2022, angka pengangguran terbuka sebesar 4,26 persen. Angka pencari kerja tersebut apabila ditingkatkan kualitas dan dioptimalkan, pedaya gunaannya akan menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong perekonomian dan daya saing dalam kesempatan ini. Ini berharap kepada para peserta sosialisasi khususnya bagi masyarakat pencari kerja dapat sekiranya memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan program ini yang selama ini apa yang digatakan bahwa masyarakat kita tidak bisa berdaya untuk meniliki jabatan-jabatan perusahaan yang ada di dan hari ini kita tidak hanya bisa bekerja di prusahaan, tapi ini kita kiri ke Jepang. Untuk pekerjaan, ini perusahaan berfokus-fokus yang ada di Jepang. Sehingga nanti selain mereka bekerja di Jepang, kalaupun pulang mereka juga bisa menunjukkan keahduan yang memang bisa bekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di KTG. Dan ini antusias sekali bahwa kita tidak menutup bahwa yang ada ini adalah obat. Tapi seluruh sekalteg, sekalteg karena ini bekerja sama dengan perusahaan Jepang, jadi perusahaan Jepang. Saya yakin dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh orang-orang Jepang, penunggahan kinerja dan sebuah kerja yang memang selama ini tidak ada di sekitar-sekitar. Pemulaan program ini kami bawa ke sini, itu memang kebijakan antara kerjasama pentay Indonesia dengan Jepang, yang memang sudah beberapa daerah sudah melaksanakan. Jadi ini kali pertama di Kalimantan, kebetulan di Ketarung Barat ini. Akhirnya kita bisa boyong ke sini, kita bisa bawa ke sini dengan tahapan pertama sosialisasi, kita mulai dari Kaminagar, dari Bia Perwakilan Jepang, Jepang, penyakit saja di sini. Setelah sosialisasi yang kita laksana, kita lakukan sosialisasi itu lebih maksimal lagi, sehingga nanti semua masyarakat bisa mendapatkan informasi ini. Kita buka pendaftaran, pendaftaran nanti dipusatkan di LPP Enter sama di Dinas Tenaga Gajah. Setelah itu baru nanti kita akan lakukan praseleksi. Kita berikan pelatihan dulu. Nah ini kapasitas Kamin dari LPP Enter untuk melatih sebelum mereka seleksi. Kita latih dulu kurang lebih satu sampai dua belah, latihannya ada panel yang diunjukkan di seleksi pertama itu ada Matematika Dasar, Pesan Makaan, Fisik dan Wawancara. Ini nanti kita akan latih terlebih. Dan ini terbuka. Setelah nanti selesai, perlapan berikutnya, perkiraan ya kalau sesuai dengan jadwalnya MCPN dan Mekin Maka, antara bulan enam ke bulan tujuh sudah dilakukan seleksi. Mereka akan hadir lagi ke sini untuk melakukan seleksi bersama kita. Seleksi itu UTAH tahap awal empat item tadi yang akan diunjukkan. Setelah mereka menyatakan lolos tahap awal, mereka akan masuk di Pelajar 1. Mereka dikarantina dulu di Kota Orang Barat selama dua bulan. Tapi sebelum dikarantina, kita berikan pelatihan bahasa Jepang dulu. Sehingga mereka nanti bisa lolos minimal N5. N5 atau bahasa Jepang. Baru mereka nanti masuk ke Pelajar 1. Selama dua bulan kita akan berikan pembelajaran pada bahasa Jepang, menelan bahasa Jepang. Dan nanti dari sensei-nya dari Jepang langsungnya akan datang ke luar kita. Itu juga dari MCPN. Mereka akan dilapisi selama dua bulan di sini. Setelah selesai, mereka akan dipindahkan lagi di karantina lagi di bekas, di kampan pusatnya MCPN, di Jakarta. Setelah capan itu selesai, baru mereka kita berangkatkan ke Jepang. Berikut, apakah mereka ada tekanan biaya? Saat ini, kalau kekupuasi dan komitmen dengan kami, dari rakyat ini, dari proses sampai ini, mudah-mudahan bisa dipasihkan oleh sebuah peta daerah. Nanti setelah sampai Jakarta, nanti sudah pemutusan semua yang mengendal. Sampai mereka sampai ke Jepang. Harapan saya ini bisa free, bisa gratis. Kalau kekaitan dengan anggaran pemutusan daerah, kemudian nanti kebijakan Pak Bupati. Jadi ini, mudah-mudahan, kalau sampai hari ini sekomitmen dengan kami, mudah-mudahan bisa paralisasi. Ataupun kita bisa melibatkan pihak lain seperti perbankan, pemirikan, dana talangan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rudy Bintoro, Sampi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!